salah satu lagi jenis tanaman durian saya setahun lalu lihat pertumbuhannya proporsional batang lebih kuat kelihatan lebih gekar karena pemulihan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi kita di inforagam pertanian salam pencinta tanaman dan salam silaturahmi baik pencinta tanaman durian di belakang saya ini ada tanaman durian yang lagi saya akan melakukan pruning atau pemangkasan bentuk yang mana tujuan yang saya lakukan dalam pemangkasan ini adalah bagaimana memangkas cabang-cabang yang tidak produktif pada tanaman durian ini sehingga tidak menghabiskan unsur hara sehingga pertumbuhan tanaman durian ini lebih tumbuh proporsional yang membentuk tajuk yang seimbang sehingga pertumbuhan tanaman durian ini lebih kokoh dalam proses pertumbuhannya nah tujuan lainnya juga adalah bagaimana kita memberikan ruang cahaya tembus pada tanaman durian ini sehingga proses pertumbuhan cabang maupun ranting ini lebih kuat nah bagaimanakah tekniknya atau cabang-cabang mana saja yang kita harus pangkas atau pruning berikut informasinya yang bisa kami berikan baik dalam proses pemangkasan ini saya akan menggunakan berbagai alat yang pertama gunting pangkas kemudian ini gunting termasuk gunting dahan yang saya gunakan dengan menggunakan sebatang kayu jadi cabang-cabang yang saya tidak jangkau itu bisa saya menggunakan alat ini dengan gunting kerja seperti ini sekarang kita akan cari tunas-tunas kira-kira cabang yang mana yang harus kita buang untuk proses pertumbuhan tanaman durian ini nah inilah tanaman durian kami sekarang sekondisinya ini tanaman durian sudah hampir umur 4 tahun memang tanaman durian ini agak terlindung sedikit dari cahaya matahari karena banyaknya tanaman di sekitarnya nah sekarang saya akan membuang cabang-cabang yang tidak produktif disini bisa kita perhatikan banyak cabang-cabang yang sebelumnya saya sudah lakukan sebelumnya tahun sebelumnya saya sudah lakukan pruning nah tahun berikut ini saya akan lakukan lagi pruning untuk memangkas cabang-cabang mati atau cabang-cabang yang mengganggu proses sirkulasi cahaya atau tanaman ini sehingga mengganggu dalam proses pertumbuhan nah seperti cabang-cabang yang terkulai ke bawah ini nah ini harus kita potong harus kita potong karena saya tidak sampai nanti saya akan gunakan alat ini nah cabang-cabang yang kedua itu ini juga ini harus kita buang ini kita harus buang cabang-cabang yang yang pertumbuhannya tidak maksimal kita buang saja ini juga jadi usahakan permutongan seperti itu cabang-cabang ini harus kita buang sehingga udara bisa sehingga intensitas cahaya bisa menembus dari tanaman durian ini sehingga akan menghasilkan percabangan yang kokoh nah ini cabangan bersilangan ini harus kita potong salah satunya kita potong sampai di sini kemudian ranting-rantingnya sudah mati juga kemudian cabang yang mati juga kita buang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah proses pemangkahan atau klunin sudah lakukan dalam melakukan pembentukan tajuk sehingga sinar matahari sekarang sudah mampu masuk ke dalam semua ruang tanaman ini sehingga proses pertumbuhan cabang ini lebih kuat dan kokoh nah kita lanjut ke tanaman lain saya selamat menikmati 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 adalah cabang-cabang yang nantinya akan menjadi lebih kuat karena sinar matahari secara langsung sudah bisa masuk ke dalam tajuk tanaman ini sehingga akan membentuk cabang-cabang yang kuat dan kokoh sebelum tanaman ini mencapai sampai lebih besar lagi nah saya perlihatkan lagi satu tanaman saya yang saya sudah lakukan pemotongan pada pucuknya yang saya sudah lakukan pemotongan tahun lalu nah mari kita lihat tanaman pohon saya yang lain bagaimana pertumbuhannya setelah pruning baik inilah salah satu lagi jenis tanaman durian saya yang saya sudah pruning setahun lalu dengan melakukan topim pucuk ya artinya pada bagian pucuk atas ini saya sudah lakukan pemotongan sehingga pertumbuhan tanaman durian ini tidak lagi naik ke atas tapi tajuk melarik ke samping yang lebih proporsional kita lihat ini saya sudah potong pada pucuknya tahun lalu nah kita lihat kondisinya begitu rimbun seimbang nah sekarang lihat pertumbuhannya proporsional batang lebih kuat kelihatan ya lebih kekar karena pembentukan cabang tahun lalu saya sudah lakukan mari kita lihat lebih dekat nah ini tahun lalu saya sudah lakukan pruning saya lakukan pembentukan pembentukan cabang yang proporsional kita lihat batangnya lebih kokoh nah sekarang paling kita pangkas cabang-cabang yang tidak produktif seperti ini cabang-cabang tidak produktif ini pada bagian atas ini saya sudah lakukan topping pemotongan pucuk jadi cabang yang dibentuk ini semakin kuat dan semakin kekan dan pertumbuhan tanaman pun lebih optimal ya seperti ini jadi tinggal saya melakukan pemangkasan ringan pruning yang cabang-cabang yang tidak produktif lagi ini batangnya lebih kesar oke sekarang saya lakukan peruning pada cabang-cabang mati yang tidak produktif lagi dengan seperti ini kita sudah bisa memanjat pohon durian ini dengan memotong ranting karena cabang lebih kuat kita buktikan nanti bagaimana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sedikit informasi yang bisa kami sampaikan kali ini kalau ada masukan atau kritikan dari video kami silakan hubungi kami di layanan WA kami atau jangan lupa berkomentar di bawah layanan video kami sampai jumpa pada informasi-informasi selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pencinta Tanaman Assalamualaikum